Hai guys, welcome back to IPS, ilmu pengetahuan sepak bola, rotu piala dunia, bareng sama aku Intan Saumadina. Belajar bola bareng Intan Nah guys, nggak terasa ya, FIFA World Cup atau piala dunia sebentar lagi bakalan bergulir, tinggal tunggu hitungan hari lagi doang, yeay akhirnya. Nah kita semua tau kan kalau piala dunia itu merupakan kompetisi terbesar di dunia sepak bola, bahkan mungkin yang paling menarik ya, karena orang-orang yang biasanya nggak suka nonton bola, jadi seneng banget nih nonton bola, piala dunia rela bangun-bangun begadang untuk nonton. Nah saking menarik dan juga meriahnya piala dunia, kita kan sering banget nih ngarep piala dunia diadakan sesering mungkin, lebih sering daripada 4 tahun sekali ya kan, ngaku deh. Tapi kalian tau nggak sih, kenapa piala dunia itu hanya dilaksanakan 4 tahun sekali, nggak sering-sering? Kenapa coba? Nah jadi ini nih beberapa alasannya. Yang pertama, jadi piala dunia dilaksanakan 4 tahun sekali itu buat ngasih waktu yang cukup lama nih, buat hostnya untuk persiapan. Jadi kan memang untuk melanggarin piala dunia itu tanggung jawab yang besar banget ya, jadi negara host harus bener-bener prepare dong untuk semuanya, untuk menerima jutaan manusia yang bakalan masuk ke sana, ngedukung negara-negara sedunia. Nah tuh, dan dalam kurun waktu yang kurang lebih sebulan, dari mulai stadionnya, sistem transportasi, akomodasi, atraksi untuk turis, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan juga infrastruktur lainnya yang harus dibuat dan diperbaikin untuk festival sepak bola ini. Jadi penting banget persiapan. Nah kalau misalnya nih, piala dunia diadain 2 tahun sekali, kayaknya diraguin kan kalau waktunya itu bakalan cukup untuk segala macam persiapannya. Dan takutnya persiapan itu malah dibawah standar, kita nggak mau dong pastinya kalau sampai downgrade ya kan. Nah jadi memang sengaja diadain dalam jangka waktu itu supaya persiapannya maksimal. Yang kedua, kualifikasi. Jadi perlu kita ingat ya, kalau semua negara ikutan piala dunia, itu turnamennya bakalan panjang banget kebayangkan. Dan juga kosnya tuh makin gede pastinya. Maka dari itu, ada yang namanya kualifikasi dulu untuk nentuin apakah negara itu pantas untuk berjuang di turnamen ini. Nah sampai sekarang nih, udah lebih ada 200 negara lah ikutan kualifikasi buat dapetin cuma 31 tempat aja. Dan ada tambahan satu tempat untuk negara penyelenggaranya. Terus juga perlu diingat nih guys, kompetisi antar benua kan juga masih ada. Jadi itulah kenapa piala dunia tuh nggak bisa diadakan 2 tahun sekali, apalagi setahun sekali. Yang ketiga, yang tadi tuh aku sebutin, kompetisi antar benua. Jadi setiap benua itu punya kompetisinya masing-masing kan guys, yang juga harus diadain. Contohnya misalnya kayak di Afrika, ada Afon. Di Asia juga ada AFC, yang selalu semangat tuh kita nonton ya karena ada Indonesia di sana. Dan juga ada Amerika Selatan, ada Copa Amerika. Sama di Eropa ada Euro dan lain-lainnya. Nah beberapa turnamen itu tadi diadain 4 tahun sekali kayak misalnya Euro sama FC. Terus ada juga yang lainnya yang diadain 2 tahun sekali kayak Afon. Tapi kalian tau nggak sih, kenapa semua turnamen ini nggak pernah bentrok? Karena semua turnamen itu tuh udah dirancang pokoknya sedemikian rupa sampai jeda waktunya tuh sempurna. Jadi semuanya jalan setahun atau 2 tahun sekali, semuanya sebelum piala dunia ini dimulai. Jadi kayak nggak bakalan bentrok atau nggak bakalan berjalan berbarengan sama piala dunia itu. Jadi kan kalau misalnya piala dunia sama turnamen antar gunua ini diadain terus-terusan setiap tahun ya. Itu berarti pemain-pemain itu nggak ada istirahatnya dong, kasihan. Mereka bakalan main terus sepanjang tahun dan itu bakal nggak sehat banget. Kan pemain juga manusia, butuh istirahat. Yang keempat, soal cedera nih guys. Hmm, masih lanjutan dari yang tadi. Sekarang ini aja nih, banyak banget kan pemain yang komplain soal jadwal main yang makin padat. Karena emang kita tahu piala dunia ini beda gitu. Waktunya kayak penyelenggaraannya diundur di akhir tahun. Sampai akhirnya pemain-pemain harus padetin liga dan juga kompetisi mereka. Jadi kayak, aduh, makin padat dan mereka nggak ada istirahatnya. Akhirnya banyak nih pemain cedera yang nggak bisa main di piala dunia. Padahal kan mereka butuh istirahat. Dan itulah tuh kenapa Super League sangat ditentang dan juga banyak pemain atau manajer yang nggak tertarik-tertarik banget deh sama UEFA Nation League yang belum lama ini dikenalin. Jadi dengan pertimbangan itu, nggak masuk akal banget untuk ngadain piala dunia lebih sering. Iya kan? Ya terlepas dari keluhan para pemain, tapi kayaknya emang nggak manusiawi aja gitu kalau mereka dituntut untuk main terus-terusan. Jadi kayaknya emang hampir sempurna kalau kompetisi ini diadain setiap 4 tahun sekali. Yang kelima itu soal value guys. Jadi piala dunia itu diadain 4 tahun sekali, jadi kan kayak ada kesan eksklusifnya gitu. Karena rata-rata pemain bisa mungkin main di 3 kali turnamen piala dunia dalam karirnya. Bisa juga 4 kalau beruntung. Dan kalau 5 itu, kayaknya udah langka banget ya bisa main 5 kali turnamen ini berturut-turut. Jadi dengan itu, mereka bisa main di piala dunia cukup challenging kan. Itu ngebuat para pemain jadi kayak lebih menghargai banget turnamen ini seperti apa. Jadi lebih ada value-nya gitu. Mereka jadi bakalan ngasih semuanya yang terbaik dan berusaha keras untuk juara. Karena nggak ada nih kata-kata tahun depan dicoba lagi. 4 tahun lagi loh baru bisa balik lagi. Nggak ada deh tuh tahun depan coba lagi, tahun depan coba lagi. Belum juga nanti kalau ada lagi pemain-pemain yang lebih muda dan hebat yang bisa gantiin dia. Belum lagi kalau misalnya cedera. Dan yang paling penting lagi, itu pun juga kalau negaranya lolos kualifikasi. Hmm, kayak yang kita tahu kan, ada beberapa negara besar yang nggak lolos piala dunia tahun ini. Jadi ya kalau turnamennya diadain tiap tahun, pasti banget nih piala dunia bakalan kehilangan value atau nilai-nilai yang ada di dalamnya. Jadi nggak eksklusif lagi gitu loh. Jadi ya kalau turnamennya diadain tiap tahun, udah nggak menarik lagi kayaknya. Udah nggak dinanti-nantiin lagi gitu. Jadi ya 4 tahun sekali itu tuh udah paling sempurna deh kayaknya ya untuk diadain piala dunia. Dimana euforianya kan juga besar banget nih. Kayak tahun ini. Kayak aku juga udah nggak sabar banget untuk ngeliat jagoan aku main dan jadi juara. Amin, 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 amin. Kalian dukung siapa? Kalau aku pasti Jerman dong. Karena jersey Jerman aku ketinggalan, jadi aku pake muncan untuk mewakili Jerman. Kamu silahkan komen di bawah dukung negara mana nih. Makasih banyak ya guys udah nonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bahasa apa lagi ya? Kalau kalian ada ide boleh langsung aja komen. Jangan lupa ya guys untuk like, subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Bye-bye. Belajar bola bareng Inten.